Sembilan orang APK Diamond Prince yang semula sakit dan dirawat di Jepang, Alhamdulillah malam ini nanti sembilan sudah pulang semua dalam keadaan sembuh dengan surat sertifikat sembuh yang diberikan oleh rumah sakit dari Jepang yang merawat mereka. Mereka nantinya akan kita tampung dulu sambil menunggu rombongan besarnya nanti di hari Minggu akan pulang, sehingga nanti bersama-sama dengan yang lainnya sebanyak enam sembilan orang itu nanti mereka akan pulang sama-sama. Kemudian yang seratus, yang ketiga, 188 awak APK Dream World sudah bisa dipulangkan seluruhnya. Kondisinya sehat, kita sudah memberikan surat keterangan bahwa dalam observasi kita selama 14 hari, tidak ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala ke arah COVID-19. Rencananya mereka akan diantar dari sebaru dengan menggunakan KRI Semarang menuju ke Kolen Lamil dan kita sudah mengkomunikasikan dengan perwakilan pemerintah daerah asal dari masing-masing APK ini untuk menerima di Kolen Lamil. Selanjutnya mereka akan kita izinkan untuk langsung pulang ke kampung alamannya. Saya tidak tahu apakah mereka langsung melakukan perjalanan pulang atau mereka akan bermalam dulu di Jakarta. Tentunya ini akan dikoordinasikan dengan perwakilan pemerintah daerah yang menjemput.